Ya Alhamdulillah sholat idnya Di samping rumah Deket banget masjidnya Alhamdulillah Allah baik banget Alhamdulillah lancar Alhamdulillah Allah kasih kesehatan Tahun ini masih bisa ngejalanin Idulat Ha Bareng keluarga Mungkin Mas Idulat tadi udah sempet sama anak juga Tadi itu bareng sholat id Ini Alhamdulillah ya akhirnya bisa bareng ya Udah dua Oh tahun lalu kan kamu haji Oh iya iya yang Idulat Ha ya Ya memang Biasanya kalau misalnya lagi disini ya Barang Biasanya barang anak gitu ya Karena kan Adam Ya membiasakan untuk Tadi kita lebih awal Biar gak terlalu Apa namanya Karena cepet penuh disini nih cepet penuh itu satu Terus kedua waktu pulang juga kan kita dengar Kutbahnya dulu ya Setelah itu ya disini kan memang ada Salam salaman ya Masih langsung salam salaman Habis itu kita Kalau Idulada langsung ke arah ini Tempat potongan kurbannya Mengajarkan puasa kamu itu Sebenarnya dia tahu ada puasa Arofahnya gitu Kemarin kodurullah memang Adam lagi kurang enak badan Cuma dia sempat memang waktu bangun tuh udah Adam mau puasa aja deh gitu kan Cuma kita kasih tahu yang penting kamu udah niat Terus kedua kan ada uzur kamu lagi kurang enak badan gitu ya kita sampaikan kepada Adam kayak gitu Ya terus dia memastikan lagi Tapi Adam dapat pahala kan ini Adam dapat uzur kan Dapat uzur nih Jadi Adam dapat pahala kan Kalau lagi sakit kayak gini Ya udah yang penting kamu niat Ada niat memang untuk puasa Tapi kamu uzurnya kamu lagi sakit gitu Jadi kita sampaikan kepada dia Ya kalau makna Idulada sebenarnya udah banyak disampaikan guru-guru kita ya Para Ustadz udah menyampaikan memang Bagaimana di hari rakyat Idulada hari ini Kita mudah-mudahan bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa ya Dan kurban yang kita lakukan Kita memang hanya kepada Allah Hanya untuk Allah semata gitu ya Jadi bagaimana kita berserah diri ya sayang ya Berserah diri kita bertakwa kepada Allah Dan mudah-mudahan yang kita kurbankan ini Segala ketakwaan kita ini mudah-mudahan Ini sampai kepada Allah Ada lah Urusan kita sama Allah aja gitu mah Kita selalu membahas diri masak ini gak sih hal-hal sebarang Makanan hal sebarang Eh tahun ini aku gak masak Enggak, udah banyak banget makanan Udah dibawain pesen Jadi kayak enggak, gak masak Mbak Sistahun apakah sempat request gitu untuk masak segala macam? Enggak, dia mah terserah yang penting ada makanan Yang penting kan istrinya semua yang pesen yang nyiapin Jadi ya mau dimasakin atau pesen Dia mah terserah Biasanya ya pasti ketupat Sebenernya sama kayak lebaran sih makanan ya Lebara copied Fitri Iya, cuma biasanya nanti kan kita karena kurban dapat bagian, nah biasanya pada bakar-bakar, sate gitu. Bedanya itu aja sih, kalau menu kayaknya sama Idul Fitri mah sama. Melihat teman-teman yang pada naik haji juga nih, banyak juga. Namun kalian sendiri gimana sih melihatnya nih, alhamdulillah banyak banget. Senang banget, senang banget teman-teman, banyak sahabat juga yang alhamdulillah berhaji tahun ini. Iya mudah-mudahan, bismillah, doa yang terbaik buat mereka, mudah-mudahan mabrur. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua rangkaian hajinya, alhamdulillah sudah selesai kan ya. Gitu ya, mudah-mudahan kembali dengan selamat, sehat, walafiat, dan hajinya diterima sama Allah. Amin, amin ya Allah. Kalau berdoa sendiri, apakah ada nanti plan untuk menek haji lagi mungkin? Aduh, pengen banget. Ya doakan, semoga Allah mudahkan lah. Mudah-mudahan diundang lagi sama Allah. Ya, bisa diundang sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat hari Raidul Adha. 14.45 Hijriyah. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan di hari, hari yang harusnya kita rayakan ini ya. Ya, takabbal Allah, takabbal Allahumina waminkum. Kepalanya, ada putihnya gitu. Bersambung. Siapa yang bisa diundang, mudah-mudahan, 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 mudah-mudahan. selanjutnya atas nama berdoa-doa 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 berdoa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati